Halo Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV Apa kabar pants, helsis, lesis dimanapun kalian berada Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan dipanjangkan umur dan dimurahkan rizkinya Amin ya robbal alamin Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu Sekaligus memprediksi untuk episode nanti malam Tapi yang langkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episode-nya Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman Di episode sebelumnya telah kita saksikan Dimana si Helmy yang menerima telpon dari Bu Arnas Dimana Bu Arnas yang menyuruh si Helmy untuk pulang Dan disitu si Helmy pun akan segera pulang untuk menemui Bu Arnas Dimana Bu Arnas yang sedang mengalami sakit kembali Di adegan lainnya dimana akhirnya Leo pun sadar Dan disitu seseorang yang selama ini menjaga Leo akhirnya senang Suster pun mengatakan Untung saja Mas bisa selamat Dan itu semua karena Laisya yang telah menemukan Mas dari kecelakaan itu Dan disitu si Leo pun terlihat sangat kesakitan Dan si Lasa pun merasa panik karena Leo terlihat sangat sakit Doktor pun bertanya Bapak ini asal dari mana Dan disitu si Leo pun berusaha untuk mengatakan sesuatu Dan disitu Leo pun mengatakan kalau dia asal dari Jakarta Dan saya punya keluarga Di adegan lainnya dimana si Leora yang akhirnya akan segera pulang Dan disitu Siska pun merasa sedih karena Leo mengatakan Kalau dia ingin bertemu dengan papanya Dan berharap papanya segera pulang Di adegan lain dimana Helmy yang akhirnya menemui Bu Arnas Dimana Bu Arnas yang menceritakan kepada si Helmy Kalau seluruh badannya merasa linu Dan terasa sakit Disitu si Helmy berusaha untuk mengajak Bu Arnas ke rumah sakit Akan tetapi Bu Arnas menolaknya Sebaiknya sekarang ibu istirahat Tetapi besok kita harus ke rumah sakit Ucap si Helmy Dan di adegan lain dimana si Ardan Yang memberikan berkas surat-surat kepada si Siska Surat dimana akhirnya Leora bisa pulang Dan bisa dirawat di rumah Dan disitu Siska pun mengucapkan terima kasih kepada si Ardan Atas semua bantuan yang telah diberikan oleh si Ardan Disitu Siska pun mengatakan Kalau Leo masih ada pasti Leo bangga sama kamu Ucap Siska kepada si Ardan Di adegan lain dimana si Leora yang akan ditinggalkan oleh Siska Dimana Siska yang akan pergi ke kamar mandi Dan si Leora pun akan menunggu Siska Untuk Siska yang akan pergi ke kamar mandi Siska pun bergegas untuk pergi Dan tak lama Bu Arnas melihat si Leora Disitu Bu Arnas teringat seseorang karena melihat Leora Dan akhirnya Bu Arnas pun menghampiri dan bertanya kepada si Leora Mana papa kamu Si Leora yang mengatakan kepada Bu Arnas Kalau mamanya ke kamar mandi Dan papanya sudah tidak ada Ucapnya si Leora kepada Bu Arnas Disitu Bu Arnas mengatakan kepada si Leora Kalau papanya itu masih ada dan tetapi papa kamu tidak disini Disana papa kamu selalu menjaga kamu Ucapnya Bu Arnas kepada si Leora Dan tak lama akhirnya si Helmy pun datang menghampiri Bu Arnas Ibu dari mana aja Ucap si Helmy Dan disitu Bu Arnas pun mengatakan Kalau dia kesal menunggu Dan Bu Arnas pun jalan-jalan ucapnya Dan di adegan lain dimana Akhirnya Siska pun terkejut Karena melihat si Helmy Begitu pula si Helmy yang terkejut dengan melihat Siska Dan disaat itu pun Bu Arnas pun terkejut melihat Siska Akhirnya mereka pun saling berpandang-pandangan Dan tak lama disitu Bu Arnas pun langsung pingsan karena bertemu dengan Siska Disitu Siska pun terlihat panik dan bertanya kepada Helmy Kalau Bu Arnas itu sakit apa Dan tetapi disitu si Helmy pun malah terdiam dan terkesima Karena akhirnya bertemu kembali dengan Siska Leo pun mengatakan apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Bu Arnas Dan disaat itu pun tiba-tiba saja si Helmy pun teringat Di masa lalu dimana mereka saat bersama Dimana si Helmy yang mencium kening Siska Dan Siska pun tertidur di bahunya si Helmy Di adegan lain dimana Bu Moniki yang terlihat sangat kesal kepada Siska Karena telah meninggalkan Leora sendiri Kamu dari mana saja Kenapa Leora kamu tinggal Dan Siska pun mengatakan kalau dia habis dari kamar mandi Dan akhirnya mereka pun bergegas untuk pulang Dan Siska pun mengatakan kepada Leora Kamu anak baik Janganlah kali ya Ucapnya Siska Kepada si Leora Di adegan lain dimana dokter yang mengatakan kepada si Helmy Kalau sakitnya Bu Arnas semakin parah Sebelum ada yang cocok dengan donornya Bu Arnas Disitu si Helmy pun terlihat sangat sedih Di adegan lain dimana si Leo yang ingin segera pulang Untuk menemui Siska Dan disitu terlihat si Leisha pun berusaha untuk menghalangi si Leo Nah guys gimana menurut pendapat kalian Dan untuk episode ini Silahkan tulis di kolom komentarnya Dan Kemungkinan ada untuk episode besok malam Leo akan segera pulang dan menemui Siska Sekian untuk ulasan episode malam ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton